. Kasus Subang terbaru, terungkap motif Yoris bertingkah ke kanak-kanakan setelah ibu dan adiknya tewas. Namun sebelum lanjut mohon subscribe channel ini dulu, agar kalian tidak ketinggalan informasi setiap hari. Bagi kalian yang sudah subscribe, semoga banyak rezekinya dan sehat selalu. Kalau sudah subscribe mari kita lanjut. 5 bulan berlalu, kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat masih menjadi sorotan. Tingkah pola para saksi pun menjadi perhatian karena sampai-sampai saat ini pelaku dan dalang pembunuhan yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu belum terungkap. Salah satunya, Yoris Raja Amanullah, anak Tuti dan kakak Amalia. Beberapa waktu terakhir ini, Yoris yang kini berkongsi dengan sang ayah, Yosef Hidayah dalam kasus ini, memiliki hobi tak biasa. Meski usianya tak muda lagi, Yoris yang juga ketua yayasan bina prestasi nasional ini kerap bermain mobil remote control. Bahkan dia membeli mobil remote control baru selain koleksi yang sudah dimilikinya. Dia pun mengunggah momen permainannya dalam dua video di channel YouTube Yoris & Family. Tampak ayah satu anak ini asik memainkan mobil remote control di lapangan maupun di dalam rumahnya. Hal ini memantik reaksi netizen. Masa kecil kurang kasih sayang atau gimana ya mas, komentar Hartono. Komentar itu ditanggapi santai Yoris. Hahaha humor dong, katanya. Dia lalu menjelaskan alasan menyukai lagi mobil remote control. Ternyata alasannya tak jauh dari kerinduannya pada almarhumah ibunya, Tuti Suhartini. Dengan bermain receh ini rasa kangen saya ke mamah saya kang. Kalau akang udah gak ada mamahnya pasti selalu inget dan kangen masa-masa kecil kan, aku Yoris. Di komentar lain, Yoris juga mengaku dari kecil sampai sekarang suka mengoleksi mainan. Lalu ada netizen yang menanyakan mengenai diskusi Yoris dengan almarhumah Amel sehari sebelum kejadian nahas. Waktu liwetan di rumah mas Yoris, almarhumah Amel dan mas Yoris sendiri membahas soal miniatur mobil. Maksudnya yang dimaksud itu miniatur apa mas, tanya netizen. Yoris pun menjelaskan kalau yang dibicarakan Amel itu miniatur mobil-mobilan. Amelah Amel Terima kasih.